Baik Buya kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial sekaligus pertanyaan yang terakhir Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Buya Apakah jika kita menerobos rasa was-was itu, sholat kita sah? Walaupun takbir terasa enggak sah? Begitu Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sah Anda terobos sah Ya beneran Anda takbir terasa tidak sah, tetap sah Yang penting Anda sudah menjalankannya Sebab was-was memang begitu Was-was itu bahaya, kalau Anda turutnya bisa menjadi gila Ya, bayangkan, sudah butuh basuh muka, basuh tangan, sampai keluar kayaknya belum butuh Kayaknya belum, gila enggak kira-kira Oh sudah basuh muka, kok kita tanya belum, ini andain ini aneh banget Sudah, sudah Allah, kayaknya belum takbir, ah ya, gila Mental itu, makanya kalau dibiarkan penyakit was-was akan mengarah begitu Gayanya pengen soleh, tapi enggak Makanya yang punya penyakit was-was segera diobati Dibantu oleh pakarnya, ahlinya, psikolog dan sebagainya untuk bagaimana Yang jelas kalau penyakit was-was itu, jangan dilawan, tapi dicuekin Jangan dituruti, juga jangan dilawan Jangan dituruti, jangan dituruti juga Atau malah, enggak, Anda enggak kuat Tapi Anda cuekin Mungkin Anda sudah program Setelah takbir, aku langsung mikir bacaan fatihanya Allahu Akbar, langsung mikirkan makna dalam fatihah Langsung lupa takbirnya Kalau Anda turuti, Allahu Akbar, baroknya kayak enggak ada tadi Itu nuruti namanya, tak bagilah nanti Jadi kalau orang punya was-was, itu obatnya cuek Untuk cuek itu adalah Anda segera alihkan Makanya ilmu khusyuk itu menjadikan orang tidak was-was Jadi setelah Anda Allahu Akbar, Anda enggak mikir lagi takbir Anda mikir Allah Akbar, kabirah, walhamdulillah, kathirah Baca ayat Terus, Anda yang ikuti ini, enggak mikir lagi, enggak mikir wuduknya Bayangkan khusyuk model apa Allahu Akbar, kaki saya belum kebasuh Jauh banget Makanya Imam Bozali sangat marah dengan orang kena was-was Kalau enggak mau berobat Anda yang kena was-was berobat, jangan dituruti Jangan dianggap itu kesolehan Itu penyakit, penyakit mental Datang alihnya, jangan dianggap main-main itu Kalau dibiarkan terus was-wasnya ke muana-mana Mulai dari was-was berobat, was-was ini sampai mohon maaf Di saat hubungan pribadi dengan istrinya pun akan bermasalah Enggak enak Masa suami, istri Masa suaminya untuk istri Kan kurang ajar, kekewa itu istri Ada istri sembuh sama suami, gini-gini Sampai salaman Pelukan mestinya kok salaman begini-gini sama suaminya Wah gila betul itu orang Belah sembuh Kami sampaikan kepada orang yang kena was-was Kemarin saya lembut-lembut Lembut-lembut kepada orang yang punya masalah mental ini Saya lembut-lembut Cuman gara-gara saya mau lembut itu Setiap dia salah, suruh memalui Kan saya sakit mental, kamu harus tahu dong saya Waktu tambah kacau ini Sekarang sisilan agak keras sedikit Tapi berobat deh, saya sayang kepada mereka Berobat Sehingga kadang-kadang istri marah-marah alasannya Saya sakit mental loh bang, jangan gitu dong Alasan sakit mental, mental, mental Maksud saya, saya berkasih sayang kemarin itu Biar dia sadar Kemudian segera berobat Intinya harus berobat anda Berobat Jangan biarkan Was-was termasuk diantaranya Was-was ini bikin saya Saya itu kayaknya kena mental juga sebetulnya Coba di majlis Hari ini aja alhamdulillah was-wasnya satu dok Biasanya majlis pertanyaan tujuh Was-wasnya empat Aneh, pusing saya Makanya kata psikolog Buya ini kayak kena juga Buya ini modelnya Makanya anak-anakku Kalau saya buya marah Tolong dimaklumi ya Buya sudah kena mental juga nih Gara-gara itu Masya Allah Ini saja insya Allah ya Berobat Betul anda cuekin Maksudnya di terobos itu bukan anda Anda cuekin Anda langsung Anda langsung khusuk kepada bacaannya Maka setelah itu Assalamualaikum Jangan mikir lagi Assalamualaikum Langsung aja mikir Mau buat masak Mau bikin apa kayak Langsung Langsung lah Ngejar ayam gitu Cari ayam anda Wah bertelur Lupa anda Jadi gitu loh Coba Jangan dituruti Balik lagi Mau inget No 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 Jadi caranya cuek Insya Allah sembuh setelah itu Dan harus anda Semakin anda biasa Belajar cuek Maka akan Sembuh Semoga Allah Mengampuni semuanya Mengampuni kami Yang orang sakit Kau dimarah-marah Tidak saya sayang Kau Yang punya penyakit begitu Mujahadah Dia ingin sembuh Asalkan ingin sembuh Baru diampuni Diangkat Tapi kalau tidak mau sembuh Dia terseksa dia Dan dosa dia Membiarkan penyakit Terus dosa dia Allah alhamdulillah Terus dosa dia Terus dosa dia